Oke, nah disini kita punya soal ya Request dari teman kita Di dalam 400 ml larutan Terlarut 3,4 gram ammonium Nah ini atom relatif dari nitrogen itu 14 Habis itu ini ada hidrogen 1 Nah, hitunglah ya Nah yang pertama molaritas Kita jawab ya Molaritas itu kan sama juga dengan Masa terlarut Nah ini masa terlarutnya disini kan 3,4 ya Kita tulis 3,4 dibagi Molekul relatif Oke, molekul relatif dari NH3 Nnya disini kan ada 1 nih Nah berarti kan 14 Ditambah Hnya ada 3 H itu kan nilainya 1 1 ke 3 jadi 3 Sehingga 17 ya Nah molekul relatifnya 17 Dikali 1000 Ya ini 1000 udah termasuk rumus Dibagi volume Nah volumenya disini Udah ada 400 ya Dalam setan mili ya Nah kita hitung ya Oke ini coret 2 Coret 2 Coret, coret artinya 2 disini 10 ya 2 per 10 Atau 0,2 Kita coret ya 2 per 4 artinya 0,5 Ya atau setengah Nah 0,5 Molaritas Kalau yang B Oke, nah yang B ini ya Yang ditanya itu Fraksimol larutan Nah Ini kita cari 2 aja deh ya Maksud soalnya entah itu Fraksimol terlarut Ataupun pelarut ya Kalau fraksimol larutan sih ya Sudah dapat dipastikan 1 ya Kalau fraksimol larutan itu kan Fraksimol pelarut ditambah larutan Itu kan ketetapan gitu ya Nah mungkin salah ketik ya Di soalnya Jadi fraksimol Terlarut nih mungkin ya Biar jawabannya ini aman ya Kita cari 2 aja ya Larutan Sorry terlarut dan pelarut Nah Ini kan Ini ya Apa dia Sorry Non elektrolit ya Non elektrolit Jadi tidak perlu Adanya faktor van hoff Ini kan masuk ke Sifat kolligatif larutan Nah jadi XT sama juga dengan Mol ini kan terlarut Udah terlarut di atas Dibagi Mol total ya Mol terlarut Plus pelarut Habis itu Ini yang pertama Yang kedua Fraksimol pelarut Nah berarti Kalau pelarut yaudah Mol pelarut di atas Dibagi Mol total ya Oke Kita cari disini ya Ini kan kita perlu Mol ya Mol itu kan rumusnya Masa Dibagi Molekul relatif Iya kan Nah kita Pertama yang Terlarut dulu ya Kita bagi 2 Mol terlarut Sama juga dengan Masanya yang terlarut Disini kan 3,4 ya 3,4 Dibagi Molekul relatifnya Tadi 17 ya Gini Artinya 0,2 Iya kan Nah 2 per 10 Atau 0,2 Yang kedua Mol pelarut Nah ini Disini Pelarutnya kan Nggak dikasih tau ya Apa Entah itu air Atau bukan Kalau nggak dikasih tau ya Ini boleh kita Pakai air aja ya Karena air yang paling sering digunakan Oke masa Air Kan nggak ada nih Nah Ini Tapi ada volume Ya Nah Rho Rho air H2O Rho air itu sama juga dengan Masa dibagi volume Masa dalam satuan gram Volume dalam satuan mililiter Ya Nah Rho air itu sama juga dengan 1 Jadi Ya 1 Sama juga dengan masanya Yang mau kita cari Volumenya 400 Jadi Masanya kita proleh disini aja ya Masanya sama dengan 400 gram Gitu Ya setuannya gram Nah Jadi masanya 400 Dibagi Molekul relatif dari air Ya hanya kan ada 2 nih Jadi 2 Ya 2 Kok itu 16 2 tambah 16 Jadi 18 Nah ini kalau kita hitung Dapatnya 22,2 Ya 22,2 Nah Oke ini udah dapat nih Mol terlarut sama pelarut Ya udah kita masukin aja Ke sini ya Ini mol terlarutnya 0,2 ya Dibagi 0,2 Ditambah 0,2 ya 2,22 22,22 Ini kalau kita hitung Hitung ya Dapatnya 0,0089 Ya Nah habis itu yang ini Mol pelarut 22,22 Dibagi 0,2 Ditambah 22,22 Nah ini kalau kita hitung Hitung ya Dapatnya Ini setelah kalian jumlahin ya Ini kan dapatnya Apa nih 0,991 Ya 99 91 Nah Gitu ya Ini jawabannya Oke Jadi Fraksimol terlarut ini Fraksimol pelarut ini Terlarut ini Pelarut ini Yang C Normalitas Nah Oke Normalitas Ya ini Normalitas larutan Bila di dalam larutan Ammonia Bereaksi Membentuk Ammonium Hidrooksida Nah Normalitas itu Rumusnya Molaritas Dikali Valensi Valensi Kalau disini kan Basah nih Yaudah Kita pakai Valensi basah Kalau asam Yaudah pakai Valensi Asam gitu Nah ini Buat mendapatkan Valensi Ini kita uraikan nih Ya Senyawanya Nah ini Kalau kita uraikan NH4OH Ini kan menjadi NH4 Plus Plus OH Minus Nah Valensi Yang akan kita pakai Itu yang basah Nah ini kita Ambil Koefisien Ini kan Satu nih Kalau tidak ada angka Berarti satu Di sini depannya Jadi Koefisiennya itu Satu Nah tadi kan Molaritasnya Sudah ada 0,5 Jadi 0,5 Dikali Valensinya Ini satu Ya Nah yaudah 0,5 Normalitas Gitu ya Oke Semoga aja Yang request Ini paham ya Ya kalau belum paham Tanyakan aja Di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Oke